Halo selamat siang bersama saya Pratiwi Kusuma, kita buka patroli siang hari ini dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa seorang bocah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terlindas mobil yang handak mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum. Nyawa korban terselamatkan lantaran kepalanya terlindungi helm. Perlintasan kereta tanpa palang pintu memang sangat rawan terjadinya kecelakaan. Pengendara harus benar-benar memastikan tak ada rangkaian kereta sebelum melintasi rel tersebut jika tak ingin bernasib seperti mobil sedan di Probolinggo berikut ini. Warga di Jawa Timur belakangan diresahkan dengan peredaran air mineral dari merek ternama yang dipalsukan. Tersangka rupanya adalah sindikat kurir dan bagian pemasaran yang mengemas ulang galon kosong dengan air isi ulang produksi rumahan. Pemirsa pencarian wisatawan yang terseret gelombang pantai Cetepu, Sukabumi masih dilakukan tim penyelamat gabungan. Operasi pencarian di laut hingga radius 1 km dari tempat korban hilang. Pemirsa aksi pencurian sepasang spion mobil yang terparkir di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku berjumlah dua orang memanfaatkan situasi yang sepi. Puluhan warga di desa Galanti, Sulawesi Tenggara diduga keracunan usai santap makanan di pesta pernikahan. Para korban pun dirawat intensif di puskesmas dan juga rumah sakit. Lagi-lagi anak menjadi korban kekakakak. Terima kasih Anda masih bersama kami di patroli. Pemirsa lagi-lagi anak yang tak berdosa menjadi korban penyiksaan. Di Tangerang Selatan, seorang ibu menenggelamkan kepala anaknya ke dalam air hingga kesulitan bernapas. Sedangkan di Kalimantan Selatan, dua bocah tewas di kamar. Diduga dihabisi ibu kandungnya. Seorang anak balita perempuan di... Anda kembali menyaksikan patroli bersama saya, Pratiwi Kusuma. Tengah bermain di halaman rumah seorang anak balita perempuan di Bandung Barat digikit ular. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis dan luka bekas gigitan ular yang membengkak. Petugas gabungan TNI Polri di Kabupaten Tegal menggelar operasi justisi untuk menertibkan warga yang abai protokol kesehatan. Pengendara yang abai dijatuhi hukuman, namun bagian taat diberi hadiah nasi kotak. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita siang ini di patroli. Di tengah cobaan pandemi, MTEK peduli Corona mengajak pemirsa untuk meringankan beban saudara kita yang kini terdampak melalui yayasan pundi amal peduli kasih. Bantuan dapat disalurkan melalui nomor rekening sejumlah bank, yaitu BCA, BRI, dan juga Mandiri. Atau bisa juga scan barcode lewat mobile banking Anda. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan kembali kami ingatkan agar selalu memakai masker. Untuk melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita dari virus Corona. Dan sesuatu lagi ya adarkan saya Rian Widaryanto yang akan hadir dengan program fokus. Namun terlebih dahulu saya Prati Wipusuma pamit undur diri selamat siang. Sampai jumpa.